Hai saat PPKM diperlakukan asli Jakarta tuh kaya kota mati Lampu yang hidup saja itu bisa dihitung saking-saking sepinya Bahkan keadaan sepinya Jakarta tuh saya dokumentasikan karena memang itu sesuatu yang ngelangkat tapi itu terjadi tapi begitu saya balik ke perahu diperlakukan PPKM saya nggak seperti PPKM tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa malam ini mungkin bagi yang ngelihat tayangan ini jadinya agak sedikit aneh Kenapa? Karena memang aneh aja Podcast ini kerjasama dua media justruan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama dulu justru seperti kami sampaikan tadi publik tentu lama menantipian ini Setelah pasal pemerintahan hampir tidak pernah muncul di media lah ya khususnya Tapi kemarin muncul dengan gebrakan yang menurut kami Wow kayak gitu ya Gebrakan itu apa meskipian bukan lagi di pemerintahan Masih di PMI tetap ya ketua PMI Tapi kepedulian kanda terhadap Covid ini itu nyata Bahkan dilakukan dengan aksi yang sangat nyata Di tengah pemerintah menerapkan PPKM Di situ kanda aksi gitu Dengan datang ke penjual-penjual Memborong jualannya Untuk kemudian dibagikan kepada orang-orang yang terdampak kayak gitu Ini kan aksi nyata ya Kenapa itu dilakukan kan? Ini dulu pertama yang kami mau tanyakan Hehehe Nah jadi itu perlu satu minggu yang lalu Ya betul Sebenarnya tidak di rencangkatkan juga Saya tiba-tiba mengetahui Dari sahabat saya Pak Isokamuka 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 ini Bersama ini di Jakarta Biasanya tahu dia Pemerintah Dia nge-share video dan berita Ini supaya kami ini yang jual nasi kuning tuh ya Itu Oke Nah Dia nge-share tentang berita dan video Oke Dia lakukan kegiatan seperti yang saya lakukan Oke Jadi ya sejujurnya Beliau yang menurut saya ini Ya Hanya bedanya kalau Pak Isokamuka itu Di berita yang saya lihat Pak Isokamuka pengusaha jalan tol Uangnya memang tidak berseri Ya kalau kita masih berseri Oke Tapi intinya adalah Saya menjujurnya mengatakan bahwa Saya dapat tidur dari Akan berat Uangnya Pak Isokamuka Oke Hari itu saya dapat berita itu Berita di sholat pangkrit Saya lakukan meskri saya Kayaknya enak kita diambil yang lebih baik Kita turun Ya itu mendadak Oke Tanpa perencanaan berarti ya Jadi ya habis kisah pada minggu itu ya saya langsung 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 Jadi intinya begini Saya Merihat Jumlah yang isoman Hmm Itu kan luar biasa Betul Luar biasa Waktu minggu lalu itu Penuhnya sana sudah sekitar 800an Kalau Pak Harini malah sudah disini sudah lebih 1300 Itu satu Ya Dan orang yang isolasi ini Sebagian besar memang orang tidak mampu Sebagian dari mereka Yang mereka ini sakit Tidak boleh keluar rumah Saya kadang-kadang mikir Ini gimana dia Makan Oke Ya kalau obat kita tahu disiapkan oleh Puskesmas Makan gimana Masih mending kalau ada serumah dengan orang yang tidak sakit Jadi tidak sehatnya bisa membantunya Tapi kalau serumah mereka sakit gimana Atau dia sendiri tinggal di rumah dan dia sakit Yang kedua Saya lihat ini PKL-PKL kok jualannya sepi Hmm Ya salah satu sebab sepi yang memang Teguhi Maka disarankan untuk tinggal di rumah Hmm Terus ada jalan-jalan yang di Sekarang Jadi saya pikir Ini bisa kita buat program seperti yang dilakukan Pak Esokan Pak Sekali jalan dua masalah Oke Kita membantu PKL Melaliskan jualannya Jualannya Yang kedua kita Itu juga Mereka yang bagi isolasi Oke Oke Jalan kita Kita beli Berapa bayar Berapa bayar Terus ya Hasil yang kita beli itu ya kita bagi ke Ke orangnya isoman Ini kita sepakat dengan yang kita beli Ini setelah ini Tutup ya Tutup Mereka juga mau Mereka pasti tutup Karena habis sudah jualannya kita beli Diborong semua kan Betul Nah Ini Ini Kemudian betul Menjadi solusi yang Yang tepat ya Di tengah keluhan masyarakat Dengan PPKM itu sendiri Seperti yang Anda bilang benar Jualan mereka sepi Masyarakat dihapuskan ke rumah saja Kalaupun juga mau beli makanan hanya Take away gitu ya Belum lagi persoalan isoman dan segala macam Yang Anda lakukan itu luar biasa Dan Banyak masyarakat yang mengapresiasi itu Sebuah langkah yang Memang Tepat Dilakukan gitu Dan berharap Orang-orang yang mampu Dan orang-orang yang memang Punya Job disitu Untuk melakukan langkah yang serupa sebenarnya gitu loh Nah ini Ini masih kaitan dengan pertanyaan tadi Jujur saja Kami Sampai hari ini sudah Dapat Pendapat Orang lah Baik yang Nelfon Baik yang chatting Baik ketemu langsung Itu Kurang lebih ada 23 orang Dan Pendapat mereka itu beragam Berbagai macam Ada yang bilang pemerintahan sekarang Tidak punya Maruah Gitu ya Ini Apa adanya Kami sampaikan penilaian masyarakat Ada yang bilang tidak punya maruah Ada yang bilang tidak ada kerjanya Bahkan kemarin terakhir pada saat Ibunda Direktur utama ANYUS Di pemakaman COVID Di pemakaman COVID itu ada beberapa yang ngomong secara tulus bilang Apa sih kerjanya pemerintah sekarang ini gitu Mending-mending Nyesal gak Milih katanya Dan gitu Sampai bilang gitu Nanyanya Karena nanggapin itu gimana Ini Ini terkait apa ini Terkait pembangunan seluruh Keseluruhan Jalannya pemerintahan Seteluruhan Termasuk penanganan COVID ini Yang angka COVIDnya Kok membludak-bludak kayak gitu loh Iya Jadi Kalau pembangunan secara tulus seluruhan Ini kan sama dengan pertanyaan yang sebelumnya Saya bilang untuk penjawab itu Saya butuh data, fakta, informasi Oke Ini yang Saya tidak bisa jawab Karena saya tidak ikuti Tapi kalau penanganan COVID Nah ini perlu kita diskusikan Oke Saya pertama Minta ya pemerintah tidak alergi dengan masukan Jangan menganggap semua masukan Apalagi kalau masukan itu berbeda dengan apa yang selama ini dijalankan oleh pemerintah Dianggap kita ini mau mengacau Oke Tidak Ini persoalan keselamatan orang banyak Oke Ini persoalan nyawa orang banyak ya Perlu dicari jalan terbaik Ya Nah Ini fakta yang kita tahu Yang kebetulan juga saya tahu Bahwa Ya Per Minggu-minggu ini COVID di Kabupaten Berau Bagaimana Ya Ya Hari ini ketika kita bicara Rekor lagi 180 orang yang Positif Tinggal Berapa hari ini 6 Betul Trendnya Harian sekitar Trend harian kami pantau itu Sehari lima loh Trend harian Nah ini pendapat saya ya Tentu tidak adil kalau membandingkan Jaman kanda dengan jaman sekarang Karena jaman saya Delta belum ada Betul Ya Kita harus jujur Ya oke Ya Tapi tolong diingat baik-baik ya Mau Delta kek mau Zulu mau Kilo mau apapun ya sebagainya ya Kalau orang protokol kesehatan saya yakin tidak akan Menggeledak begini Meledak seperti ini Ya Mau klaster ini mau klaster itu mau variat ini mau variat itu Kalau protokol kesehatan tidak akan meledak seperti ini Oke Kalaupun tidak ada Delta Ya Tapi kalau protokol kesehatan dilonggarkan atau dilanggar Tetap sedang meledak Oke Jadi menurut saya Situasi saat ini Kenapa meledak Karena Ada pelonggaran protokol kesehatan Oke Pelonggarannya dimana kalau anda melihat Macara yang anda lakukan dengan yang Dilihat di lapangan yang 2-3 bulan lalu Kita bicara jujur Fakta Cafe-kafe penuh Oke Orang duduk ngobrol tanpa jarak tanpa masker Oke Kenapa ini terjadi Ya karena pelonggaran protokol kesehatan Nah bentuk pelonggarannya Beberapa bulan sebelumnya Saya sudah membuat peraturan Dilarang makan minum di tempat Betul di jaman kandangan Take away semuanya Ya kan Kemudian peraturan itu tidak diberlakukan Itu yang menurut saya pelonggaran Negara-negara melonggarkan Ya sekarang kita panen Itu jujur Biasa bahasanya panen Hahaha Jujur Panen dalam tanda Tanda putih Betul yang negatif Jujur Saya sejak awal sudah memberitahu Bahwa ya kunci penanganan Covid ini kan cuma 2 Boleh dibuka itu video-video saya Waktu saya pampanya ya Oke Pertama Sukseskan vaksinasi Kedua Ketat protokol kesehatan Dua-duanya Oke Kalau bicara ubat memang belum ada ubat ya Jadi kaitannya dengan itu yang kata sampaikan Memang hari ini Tadi kami pagi Tadi pagi Kebetulan melakukan wawancara dengan Ibu Bupati ya Dan termasuk Kepala Dinas Kesehatan juga Dan salah satu yang Kepala Dinas Kesehatan sampaikan Kekhawatiran kalau kita ini collab Melihat keadaan yang ada Dan bahkan per hari ini Tujuh kecamatan kita Jona Merah semua Enam kecamatan Statusnya Jona Kuning Tidak ada lagi yang hijau Sementara Dijamankan itu baru satu loh Yang Jona Merah sempat terjadi ya Kadang ngeliat itu gimana Apakah memang hanya karena perlemahan polkes Jadi dulu saya sudah buat standar Bahwa jangan longgarkan protokol Kesehatan Kesehatan Kalau rata-rata harian yang positif Masih diatas 20 per hari Satu Yang kedua jangan longgarkan Longgarkan protokol kesehatan Kalau belum mencapai 70% Dari jumlah penduduk yang divaksinasi Sampai hariannya divaksinasi 30% juga belum sampai 18% tahap 1 9% tahap 2 Masih terlalu jauh dari Standarnya Jadi Kalau saya memasang indikator itu Nah itu yang seharusnya tetap dipakai Oke Ini Jadi sekali lagi saya lihat Akar masalah ini adalah Pelanggaran Protokol kesehatan Tidak terlambatkah Anda melihat Kalau kemudian mudah-mudahan Pemerintah Sekarang ini melihat Podcast kita Dan menyadari Di titik kelemahan mereka Sebagaimana kata bilang Tadi tidak alat dimasukkan Ya semoga Apakah tidak terlambat Kalau dilakukan itu sekarang Beginilah Jadi prinsip berpikirnya itu Ya kita ini sejak dulu Sejak kecil diajarkan Bahwa Mencegah lebih baik Daripada mengobati Kata mengobati Diasumsikan Bahwa penyakit itu Ada obatnya Oke Untuk penyakit yang ada obatnya Kita diminta melakukan pencegahan Pencegahan Walaupun sebenarnya Sakit juga gak apa-apa Ada obatnya Ya Nah ini kita sekarang Berurusan dengan covid Yang obatnya tidak ada Artinya atau apa Lebih kencang itu pencegahan Oke Nah pencegahan covid itu apa Protokol kesehatan Itu sesuatu Yang tidak bisa ditawar Oke Nah kita kalau melihat Situasi diberaw Yang mulai dari Rumah sakit kita Yang kapasitasnya kecil Keterbatasan Nafes apa dan sebagainya Kita harus membuat Standar prokes yang lebih ketat Daripada yang lain Hmm Oke Ya Nah Contoh apa itu yang lebih ketat Dulu ketika pemerintah pusat Membuat aturan Boleh makan minum di tempat Dengan kapasitas 50% Hmm Boleh Saya perketat Tidak Tidak boleh sama sekali Nah Oke Ya Ya Dulu aturan pemerintah pusat Mudah 20% Apakah saya melanggar atur Tidak 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 Berlaku Perjalanan Apakah Tidak 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 kepada masyarakat kita karena saya yakin apapun namanya kanda ini menyayangi masyarakat bahwa saya tahu itu langkah nyata yang dilakukan seminggu yang lalu itu menunjukkan kepedulian kanda silahkan kanda sampai sebagian sudah disampaikan tadi sebelumnya ya bahwa ya untuk pemerintah harus kepermaian yang berani terbuka berani realistinya kalau memang ada yang kurang pas terutama dalam hal penanganan COVID-19 karena ini menyambutasi orang banyak nyawa orang banyak ya harus berani melakukan perbaikan harus berani menerima pasukan harus punya konsistensi punya harus punya komitmen dan situasi sekarang lebih baik fokus penanganan COVID-19 dan ini sekali lagi ini ini akan susah dikendalikan ini menyambutnya orang banyak dan keselamatan orang banyak ya kepada masyarakat saya hanya berpesan dalam situasi COVID-19 seperti sekarang ini ya ini tolong hukum apa yang dilakukan oleh pemerintah ada hal menarik yang ingin saya sampaikan ini mungkin ada sedikit buyon ya apa yang disampaikan oleh Pak salah satu dokter personal yang merika salah satu yang membuat sulit penanganan COVID-19 di dunia ini katanya ya yang terkena COVID-19 itu 186 juta tapi pengamat banyak orang yang merasa lebih hebat dari dokter merasa lebih hebat dari pakar dan sebagainya merasa lebih hebat dari pemerintah apalagi di zaman sekarang ini banyak orang yang lebih percaya apa yang ditulis atau box ya dibandingkan keterangan resmi pemerintah dan saya berdasarkan pengalaman saya salah satu yang paling sulit itu adalah memberi pengertian kepada masyarakat bahayanya COVID-19 bahkan masih ada yang menganggap ini konspirasi ini susahnya bukan kita ingin memberi masyarakat untuk pendidikan kita itu mau diajari oleh masyarakat oke oke jadi saya berpesan lagi ke masyarakat ya Mari pertama sukseskan vaksin yang kedua jangan onggarkan protokol kesehatan ya kalau soal sukseskan vaksin saya rasa masyarakat menunggu tinggal persoalnya vaksin yang dada-dada ini sampai hari ini 18% tahap tahap 1 tahap 2 nya 99% vaksin yang dada-dada ya jadi ini kan perlu ada usaha-usaha bahwa kita tidak bisa pasif hanya berharap vaksin resmi yang dikirim oleh pemerintah Oke sekarang kan kita udah tahu kok banyak jalur-jalur lain untuk melakukan program vaksinasi saya lihat beberapa hari ini ada di Jakarta itu malam partai politik ya partai kami nasib itu setiap hari melakukan program vaksinasi artinya dan pemerintah bisa saja sekarang mendorong pihak swasta apa dan sebagainya Ayo jangan kalian berharap vaksin gratis dari pemerintah bantu pemerintah sekarang betul adakan vaksin ada namanya sekarang vaksin gotong royong Hai paham saya tinggal-tinggal kebijakan langkahnya aja ya ya itu dia jadi kejarin dulu target di atas 70% Oke terima kasih itu aja mungkin kandah kami hanya bisa mendoakan semoga kandah Agustom Tomo meskipun tidak lagi di pemerintahan tetap tetap bisa berbuat untuk membantu masyarakat Kabupaten Merau karena saya tahu memang anda ini sosok yang peduli sebenarnya dan masih menjabat juga sebagai ketua PMI ya semoga tetap terus sehat karena sekeluarga tetap rukun dan tetap bisa bergarya untuk kabupaten Merau terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan podcast kita dengan Pak Agustam Tomo ini tentu saja Hai eh harus ada ruang hak jawab kepada Ibu Bupati Serjun Yersih maupun Pak Gamalis laku wakil Bupatinya nah melalui saluran terbuka ini kami mengundang langsung kepada Ibu Bupati Serjun Yersih maupun Pak Wakil Bupati Pak Gamalis untuk kami podcast secara langsung kalau perlu kami pun akan bersurat secara resmi untuk memberi ruang hak jawab ini nah nanti surat kami layangkan atas nama Anyu saja ke pemerintah Kabupaten Merau semoga Ibu Bupati maupun Pak Gamalis berkenan datang ke podcast kita disini terima kasih telah menonton